Halo teman-teman semua selamat siang Hari ini aku mau bikin cemilan ya buat anak bergali Bapaknya gali juga senang juga sih kalau dibikin ini banyak Cuman hari ini aku bikin dua aja nih buat gali Ini mau buat ini enak kan kotoknya Yuk ikuti yuk kita potongin juga ya Hai teman-teman ini jadinya seperti ini ya Banyak kan dua sebanyak kok lebih ramai-ramai Bikinnya bisa 4 atau 5 biji Bilih sih yang gede-gede ya Jadi dicuci tadi potong seperti ini Aku nangis lebih teman-teman untuk bawang bumbay gini Temen-temen kita galutin dulu Bawang bumbaynya Oh aku lupa mau ngelutin deh Kita ingin lagi bikin anean jenis ya Ini balurin dulu matepung keribu biasa ya Ini sisa tepungnya kita kasih air atau sisu cair Secukupnya aja Lalu kita balurin 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 Ketua Ini udah siap ya Kayak gini bentuknya Jadinya Sekarang Ini tepung sisa tepungan tadi Keringnya kita tambahin maizena Ya Biasa semakin banyak maizena Hai misalnya dua sendok makan aja deh habis itu kita kasih air matang oke teman-teman ini udah pas ya encernya sini jangan terlalu kotor jangan terlalu encer lalu kita kasih penyedap ini ada lada putih ya ada lada putih ada oregano oregano seperti ini jika enggak punya oregano bisa pakai daun seletri ya di cincang halus aja juga enak wangi ada kaldu jamur atau bisa kalian bisa pakai roiko terus garam nanti dirasa ya pasnya gimana nah setelah pas rasanya hasilnya selamanya baru kita kasih telur satu ya jangan sebelum dikasih garam tapi udah dikasih telur duluan jadi kita susah yang rasanya terhenti ya habis ini setelah bawang bombay dibalur ke tepung yang udah cair ini langsung kita cerupin ke sini ya bisa pakai yang putih aja bisa pakai yang ini saya adanya cuma ini pakai tangan aja ya tangannya udah bersih kok oh nah ini begini Ayo kita cerupin kita cerupin sini lalu kita angkat langsung kita cerupin sini ya terus lakukan sampai habis ya ini ya aku terusin dulu ya biar cepet ya temen-temen kalau yang mau lebih gampang pakai aja kayak gini atau apa ya ya garpu juga bisa gini ini biar tangannya enggak belepotan lalu diginiin itu aja biar enggak belepotan banget tangannya ya nah begini ya temen-temen hasilnya ini belum digoreng loh ya kalau udah digoreng lebih cantik nanti ya ini nih cemilan murah ala cafe lagi kalau pesan di cafe berapa coba di restoran ya Enggak oke nina pun sudah beres nah hasilnya ini ya temen-temen nah hasilnya ini ya temen-temen enak enak lho renyah sekali anak-anak bapak-bapak ibu-ibu semuanya pasti suka enak enak lho renyah ya enak lho renyah ya enak lho renyah ya oke selamat mencoba ya temen-temen cemilan murah dan enak oke 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 oke